Terima kasih ada masih bersama kami di Kompas Jatuh Saudara. Pedagang Pasar Antik Triwindu Kota Solo, Jawa Tengah punya tradisi unik dalam menyambut Tahun Baru Hijriah. Mereka membuat jenang atau bubur suran dan mengaraknya berkeliling sebelum dimakan bersama. Ada kepercayaan tradisi ini mengusir energi negatif di lingkungan Pasar Antik. Kirap dimulai dari eleman Pasar Antik Triwindu Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu sore. Para pedagang yang sudah berdandan alat tempo dulu membawa neka macam benda dan periuk antik. Sementara dua tagir jenang atau bubur juga dibuat dalam kirap. Bersama mereka mengelilingi wilayah keperapun tempat dimana Pasar Antik Triwindu berada. Kirap juga melewati pura mangku negara yang berada di sebelah utara pasar. Kemudian rombongan kembali ke pasar untuk menunggu pembagian jenang atau bubur suran. Bukan tanpa alasan, jenang suran ini dibuat dan dimakan secara bersama. Salah satu isian khas adalah kedele hitam yang dimasak. Ada makna mengusir energi negatif dalam tradisi makan jenang suran ini. Makna jenang suran itu dalam setahun jadi membuat jenang lemuh dengan segala lauknya ditambahi dengan delih hitam. Jadi kenikmatan yang telah kita terima selama satu tahun ini akan kita nikmati dan mudah-mudahan segala yang hitam, yang jelek-jelek itu akan sirna di tahun yang akan datang. Jenang yang dibagikan dinikmati secara bersama-sama. Tak hanya pedagang atau warga sekitar, namun para pengunjung pun juga ikut kebahagiaan. Suran diambil dari kata surah atau tahun baru hijriah dalam bahasa Jawa. Bulan ini dipercaya sakral dan harus menjadi perhatian masyarakat Jawa khususnya. Namun pada dasarnya bulan surah ini adalah bulan di mana manusia diingatkan untuk selalu prihatin dan menyukuri apa yang diperoleh dalam kehidupan.